Intro Jangan lupa di like, komen, dan subscribe terus di share juga ya Disebut menikah karena konten akhirnya sang manajer Bilar Si Derry seputar mengungkapkan sejumlah fakta yang tidak diketahui banyak orang Tentang pernikahan aktor kita ini dengan sang biduan cantik Lesti Kijora Seperti diketahui Rizky Bilar dan Lesti Kijora Hampir menyelesaikan rangkaian acara pernikahan mereka Setelah melakukan acara resepsi pada tanggal 29 Agustus 2021 Rizky Bilar dan Lesti Kijora Akan menggelar acara ngunduh mantu di Medan Sumatera Utara Dan tentu saja acara ngunduh mantu Rizky Bilar dan Lesti Kijora itu juga akan ditayangkan secara eksklusif oleh Salah satu stasiun televisi Hal tersebut diungkapkan oleh manajernya Derry Yang telah melakukan proses artinya penyiapan acara itu sedemikian rupa Dengan pihak stasiun televisi tersebut Ya semua sudah pada tau kan kalau kita akan ada acara ngunduh mantu Ditayangin ke stasiun TV Ujar Si Derry Tetapi syutingnya disana di Medan Karena kan sudah tanggung jawab mereka lagi dipercaya Sama dua stasiun TV berbeda Imbuh Derry guys Wow 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 Sudah tak sabar menunggu Apalagi setelah diterpagosi bahwa Lesti dan Bila Lesla menikah karena konten belaka Wow wow ternyata macam-macam Dulu disebut settingan sekarang menikah demi konten macam-macam aja Gak ngeliat kebujakan mereka berdua Namun penayangan rangkaian acara Pernikahan Rizky Bila dan Lesti Kejora Sempat menuai kecaman lantaran Sang artis dianggap tidak memiliki privasi Wah mencari masalah lagi nih Sementara itu sang manajer Derry Sabu telah mengungkapkan bahwa Sebenarnya tidak semua rangkaian acara Pernikahan Rizky Bila dan Lesti Kejora Ditayangkan di televisi Dia menjelaskan ada beberapa acara Yang sengaja tidak ditayangkan oleh pengantin Baru tersebut acara apa ya Jadi traveling kemana-mana nih kita Ntar kalian komentar ya Biar tambah seru Ada kok beberapa acara yang tidak kita tayangkan Mereka tuh menikah bukan karena konten Catat guys ya Mereka menikah bukan karena konten Tapi karena memang tulus ungkap dia Lebih lanjut kata Derry Sabutra Menegi Rizky Bila Bahwa Lesla tidak akan menayangkan acara Yang menurut mereka sangat sakral Jadi kalau menurut mereka acara itu sakral banget Tidak akan pernah mereka tayangkan Jelasnya Jadi ada momen sakral yang tidak pernah ditayangkan Ya ketika si Derry ditanyakan Seperti itu nyatanya Dia langsung menjawab pertanyaan tersebut Secara lugas gamblang Dan tentunya menjadi ending yang indah Bagi hubungan mereka berdua Dan juga menepis isu-isu Yang menyembahwa Lesla Bila menikah hanya sekedar konten Namun sayang Derry pun Tak mengukap acara apa Yang tidak ditayangkan Dalam tahapan prosesi pernikahan Lesti dan Bila tersebut Jadi bagi kalian Silahkan komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton Yuk bye bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton